Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar Misoraya hadir kembali hari ini Membersamai teman-teman kelas 8 Untuk review penilaian akhir tahun ilmu pengetahuan sosial Materi review untuk penilaian akhir tahun terdiri dari dua bab Yaitu bab tiga Keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN Bab empat Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan Bab tiga Keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN Pelaku ekonomi Pengertian pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi Baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi Pelaku ekonomi terdiri dari Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen Rumah tangga pemerintah Dan rumah tangga luar negeri Selanjutnya, perdagangan antardaerah atau antarpulau Pengertian perdagangan antardaerah atau antarpulau adalah Perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain Atau pulau lain dalam satu batas wilayah tertentu Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan untuk memperluas jangkauan pasar Faktor pendukung kegiatan perdagangan antardaerah atau antarpulau Antara lain adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki Perbedaan tingkat harga antardaerah atau antarpulau Manfaat dari perdagangan antardaerah yaitu Menyediakan alternatif alat pemenuh kebutuhan bagi konsumen Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan menambah lapangan pekerjaan Selanjutnya, kegiatan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional Pengertiannya adalah Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara Dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama Faktor pendorongnya adalah Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri Meningkatkan pendapatan negara Perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam Manfaat dari perdagangan antar negara adalah Memperoleh keuntungan Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri Menjalin persahabatan antar negara dan transfer teknologi modern Ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut Sehingga sektor maritim menjadi unggulan ekonomi Indonesia Kegiatan ekonomi maritim meliputi Transportasi laut Industri galangan kapal Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Serta industri dan jasa terkait Tujuan dari ekonomi maritim adalah Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha Khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya Potensi ekonomi maritim di Indonesia Yang pertama adalah sektor pelayaran atau transportasi laut Yang kedua, mampu menghasilkan perikanan laut yang cukup besar Yang ketiga, memiliki parwisata bahari yang indah Dan keempat, industri dan jasa terkait maritim Strategi pembangunan ekonomi maritim Perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan berbasis laut Menyiapkan pelabuhan besar untuk menyambut asian konektiviti Dan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi maritim Misalnya, tol laut dan pelabuhan laut dalam Agrikultur Pengertian agrikultur adalah Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia Untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau Untuk mengelola lingkungan hidupnya Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian Dengan memberdayakan sektor pertanian Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia Supaya potensi ekonomi agrikultur di Indonesia semakin meningkat Beberapa strategi harus dilaksanakan Salah satunya adalah eco-farming Strategi ini merupakan peningkatan sisi budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan Dan terintegrasi dengan budaya lokal di setiap daerah Eco-farming diterapkan antara lain dengan Distribusi pupuk secara merata Sesuai kebutuhan petani Dan perbaikan irigasi dengan cara membangun waduk dan bendungan Kita lanjut dengan Redistribusi pendapatan nasional Pengertian redistribusi pendapatan adalah Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin Baik yang berasal dari pajak maupun dari penghutan-penghutan lainnya Tujuan dari redistribusi pendapatan nasional adalah untuk Mengurangi atau menghilangkan kesenjangan sosial antara Golongan yang kaya dan golongan yang miskin Program-program pemerhatan ekonomi antara lain dilakukan dengan cara Pemberian jaminan akses kebutuhan primer Pemberian kredit lunak dan pengembangan industri kecil Kita lanjutkan dengan bab 4 yaitu Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tungguhnya Semangat kebangsa Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia Antara lain Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti Teori heliocentrisme penemuan kompas teropong dan peta Buku Imago Mundi Yang berisi tentang perjalanan Marco Polo ke timur Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 Dan konsep 3G Gold Glory Gospel Nah sekarang akan diterangkan dulu tentang semangat 3G ini Yang pertama adalah gold Pelayaran bangsa Eropa tentu didasari motif ekonomi Yaitu kegiatan perdagangan global dalam rangka mencari komoditas yang akan laku di pasar Eropa Namun tidak dihasilkan negara itu sendiri Komoditas rempah-rempah ternyata sangat laku di pasaran Eropa Karena banyak sekali dibutuhkan orang apalagi buat masakan Semangat gold ini juga didasari keinginan perdagang Eropa Untuk memperoleh komoditas penting langsung dari pusatnya Jadi harganya bisa lebih murah Dengan begitu keuntungan akan lebih besar Semangat selanjutnya adalah glory Glory adalah semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsanya dengan kekuatan sendiri Dulu bangsa Portugis pernah dikuasai holifa Islam di bawah dinasti Umayyah Mereka ingin kembali menguasai dunia sehingga Portugis menanggulkan wilayah lain Maka akan menancapkan perasasi berukuran besar yang memuat lambang kerajaan Portugis Semangat yang ketiga adalah gospel Gospel adalah motif yang dilandasi keinginan menyebarluaskan agama Nasrani ke seluruh dunia Pengaruh monopoli dalam perdagangan VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret di Ambon VOC ini mempunyai hak otroy Yaitu antara lain Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah Hak untuk mencetak uang sendiri Hak untuk mendirikan benteng ke tanah Hak untuk membentuk tentara Dan hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia Latar belakangi oleh perluasan pendidikan Kegagalan perjuangan di berbagai daerah Rasa senasib sepenanggungan Perkembangan organisasi etnis ke daerah dan keagamaan Berkembangnya berbagai paham baru Dan berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri Demikian tadi pembahasan dan review Penilaian akhir tahun ilmu pengetahuan sosial kelas 8 Semoga mudah dipahami dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!